Presiden Jokowi Dodo Senin Siang melakukan panen raya jagung di Kabupaten Boa Lemuh, Gorontalo. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden Jokowi melakukan panen perdana jagung di lahan seluas 10 hektare di Desa Kota Raja, Kecamatan Dilupi, Kabupaten Boa Lemuh, Gorontalo. Presiden Jokowi menyebut saat ini produksi jagung secara nasional kini mengalami kenaikan. Jokowi berharap produksi jagung di Gorontalo terus meningkat sehingga memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi warga. Kita ingin memastikan bahwa produksi jagung kita terus meningkat Karena impor jagung yang dulunya 3,5 juta sekarang sudah 400-450 ribu memang turunnya banyak. Tapi juga yang kedua yang berkaitan dengan harga. Harga per kilo kalau yang tahun lalu bisa mencapai sampai 8 ribu, sekarang turun menjadi 4.000 sampai 5.000, 4.050 yang disini tadi saya tanyakan. Artinya apa? Kalau harganya sudah turun seperti itu, artinya produksinya pasti melimpah dan naik. Kita harapkan dua-duanya, produksinya naik tetapi harganya juga meningkat. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mungkin pembelian-pembelian oleh bulu. Di setelah kunjungan kerja di Gorontalo, Saudara Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo bermain sepak bola bersama anak-anak di lapangan Liluwo, kota Gorontalo saat menjadi keeper. Dan Jokowi pun malah kebebolan 3 gol. Pertandingan sekolah sepak bola Gorontalo United U12 di lapangan Liluwo, Gorontalo tiba-tiba terjedah karena pergantian pemain. Pemain pengganti kali ini berbeda, yakni Presiden Jokowi Dodo dan para menterinya. Dengan menggunakan jersey hijau, Jokowi bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman bergabung dalam satu tim. Sebentar Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkuat tim lawan. Beberapa kali Jokowi mencoba mengirim bola ke gawang. Namun upaya Jokowi mencetak gol ternyata gagal. Dari posisi penyerang, Jokowi bertukar ke posisi penjaga gawang. Namun saat menjadi keeper ini, gawang Jokowi justru kebobolan 3 gol. Meski sempat tertinggal, namun tim Jokowi akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 5-4. Jokowi memuji kemampuan anak-anak di Gorontalo United. Jokowi mengungkapkan Gorontalo menyimpan bibit-bibit unggul dalam sepak bola. Tapi ya panas lah main 30 menit sudah. Kayak main 90 menit. Tapi ini banyak bibit. Di Gorontalo United. Masih usia dini tapi skilnya bagus. Kedatangan Jokowi untuk bermain sepak bola di lapangan Liluo menjadi pusat perhatian warga. Warga memadati lapangan Liluo untuk menyaksikan pertandingan sekaligus bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo. Terima kasih telah menonton!